Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jumpa lagi dengan saya, Elsie Slupy Oke, sekarang saya masih berada di rumah Dan sekarang saya lagi mengejarkan pekerjaan saya yang masih tertunda Dan ini sedikit lagi ya, selesai Selanjutnya, setelah pekerjaan saya ini selesai Saya akan keluar rumah, akan ke bank Saya ada urusan sedikit Jadi disini saya mau berbagi dengan teman-teman Udah 2 hari yang lalu saya udah ada ke bank Disini saya minta bantuan pihak bank Untuk menambah uang saya yang kurang untuk pembelian Sebidang tanah Jadi, ini saya berbicara sambil bekerja ya Saya sambil menyelesaikan pekerjaan saya Oke guys Disini saya kemarin udah 2 hari yang lalu Udah membawa berkas-berkas ke bank Yang saya bawa itu sertifikat tanah atau rumah Yang sekarang saya tempatin sebagai jaminan Selanjutnya, kakak atau kartu keluarga Dan surat nikah KTP, suami istri Dan pas foto Dan satu lagi itu adalah Surat izin atau surat keterangan usaha Jadi disini teman-teman Saya hanya meminta bank membantu kekurangan dari uang yang saya punya Jadi saya hanya perlu sekitar 200 juta rupiah Jadi untuk pembelian tanah seluas beberapa hektare Dan ini tanah Saya buat investasi untuk ke depannya Saya punya rencana untuk membangun perumahan Jadi mohon doanya untuk teman-teman Supaya ini berhasil So, sebentar lagi kita akan ke bank Dan ini pekerjaan saya juga udah hampir kelar Ya, sedikit lagi Oke guys Pekerjaan saya udah selesai Ya, dan sekarang kita akan berangkat ke bank Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya guys, kita udah nyampe ya ke tempat tujuan Dengan siapa mbak? Hai, nomor Cica Oke, yang satu lagi siapa ya? Oh, ya siap Ya, terima kasih banyak ya Oke, duluan aja pak, dimana jalan situ Oh ya, duluan aja pak Sini 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 Selan Jangan bukannya ini bapak notarisnya Hah? Bukan ini Bapain orangnya Kemarin itu cek ibu kan? Iya, ibu 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 waktu tuwi Sini Sini pak Sini pak Sini pak Cukup nih Tadi gak bawa tongsis jadi agak susah Pak Amir ya? Iya, iya Nah, Pak Amir Ini Pinjaman yang Lama? Sudah Sudah Kemarin pelunasnya Pelunasan Nah, sekarang pinjam baru lagi Jaminan diikat lagi Iya Total pinjaman yang baru sekarang 150 Iya, iya Nanti akan kebangin tanah tangan ya Pak Amir tanah tangan Ibu tanah tangan Saya mengikat jaminannya Atas nama Ibu kita LC Maria Siri Silpi Ya pak Ini kok Silpi Silpi Kurang ya? Silpi Silpi Kalau ini benar Kalau saya katakan benar Kita LC Maria Silpi Meleset murungnya satu aja Benar ya? Jadi sama dengan yang sudah kita teken sebelumnya pak Tapi ini diperbarui Kemarin mungkin dengan notaris yang berbeda Nah, untuk yang ini Saya ditunjuk oleh bank untuk mengikat jaminannya seperti yang lama Jadi bapak sama ibu memberikan jaminan ini untuk pembiayaan sebesar 150 juta dengan jaminan 187 juta 500 Dekat jaminannya Dekat jaminannya Seperti kemarin Itu diroya ya? Sudah lu ya bu? Itu roya dengan mana? Dekat jaminan Tapi Itu kan disini lah kan? Ya disini lah Langsung ditarik kan? Jadi diroya dulu pak Pasang lagi Kalau yang kemarin Nama Pak Amir Yang ini nama istrinya rumah Berarti sudah baru Di mobil Eh di mobil Ada di mobil Tinggal di mobil Ambil dulu kan? Ambil dulu kan Oh iya lah Tadi sipikat ibu ya Ya yang ini sekarang Dipakai sipikat lama Ya dan dipakai kartu tarik Tarik kan? Tertarik Nanti diselain ke ibu Iya Sipikatnya ini yang nomor Ini ya 304 Rumah tinggal ya? Ya sekarang yang ditempatin sekarang Jadi ibu Jadi dijaminkan ya ibu ya? Ya Rumah tinggal Ternyata rumah neneknya si Dilon Iya Rumah nenek jadi pak? Yang dibeli nih? Ya Udah 3 tahun 4 tahun? Aminan ini nenek ini juga Oh Dilon itu Cucung dari suaminya yang dulu ya Iya Cucungnya Iya Iya Pas kapesan aku yang tinggi-tinggi itu Nggak ada itu cucung Aku nggak tahu juga kalau itu cucungnya pak Kalau bapak nggak ngomong Masuk tidak mau Iya Enaknya rumah nenek Dilon Dini nanya kan sudah berapa lama 3 tahun kan? Talang panjang ya? Iya talang panjang Pasar perpulang panjang Dilon Lalu yang kemarin Nama bapak di hampir Ditarik nanti ya Iya Hari Rabu ya Iya Sampai pekat tuh biasanya Dikor STL Rabu Pas nama Itu ya Ibu Ibu Tapi pinjamannya tetap pak Amir ya Iya Namanya panjang Kita cekan pak ya Ada yang ditanya nggak pak? Ini Biayanya? Biayanya Biayanya notaris Kalau biayanya Biayanya notaris kata ini sudah di abang kata si mbak Lya Di CM Belum mati? Oh dari belom Nanya biaya Sudah di CM Sekarang CM katanya pak Belum mati? Belum mati? Belum mati? Bisa kita hitung pak ya? Cip di beli Biayanya kata itu Raya kan bapak Untuk istrikan bapak kan? Belum mati Belum mati Deskrikat baru nih Deskrikat baru nih Deskrikat baru nih Sudah Kota kan? Kota Oh sudah Sudah Deskrikat baru ya Cek Cek Cetifikkan SKM Harte Api-harte itu Leges Leges Cek SKM Harte Leges Api-harte Tengah persen darilah Satu koma Iya Satu koma lapan Lapan belas Sembilan Buker satu juta Sekian Iya Satu juta Ya kakak Ini pengecekan pak Stifikatnya harus di cek kayak gini Biaya ke BPN 2,5 SKM Harte itu yang ini Ini kan SKM Harte Surat kuasa itu 350 Nah yang ini Yang ini Untuk peningkatan hak tanggungannya Untuk jaminan kan harus dipasang hak tanggungan kan Nah itu pendaftaran BNBP nya 250 Artinya Artinya Oke ya 900 37.500 Semuanya Tidak Artinya Ini berapa? 937.500 937.500 0,5 bang 937.500 Ini kan dipasangkan 18.500 Nah tarifnya itu 0,5 0,5 0,5% Ke BPN Biaya Perdaftaran hak tanggungan Yang kayak Bapak kemarin Masih pasang Ramahkan ya 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 6 3 7 2 3 7 7 500 Saldo Blokir Saldo Masih ada Masih ada 3 yang lama 3 470 1 Ya Sekiranya Pak Ya Masih perbatasan Kota Madiara yang luar Jambi Gudang sendiri Ya Gudang sendiri Gudang sendiri Ya Dia lama Jalan lagi Connh Belumpah Ke sana Iya, tangan rosak ya. PRT. Bakangnya benci. Makanya itu udah ngurung. Kayaknya udah sempat-sempat diberesinya. Plastik. Plastik, kardus, besi-besi. Semua dia beli ya. Ini plastiknya harus dikerjai dulu. Iya, gak boleh dia. Pisah-pisah. Disortir ya. Ini kan dapat dipuka. Harus kena ini ya. Ini sama dengan jenis. Ini sama dengan jenis. Muka ini. Jenisnya lain. Ini berwarna warna lain. Jenis-jenis. Dia dos-dos itu kadang dari rumah sakit. Dari mall banyak. Kalau dos yang rokok hampir dati. Itu dupek. Kalau ini APS. Ketas. Ini APS namanya. Di mana barang? Orang-orang. Di sini. Itu khusus kertas ya? Semua aku beli. Semih juga? Iya. Lemak. Kalau kocok kan mungkin langsung disortir. Pak RV kami itu mana? Mana? Di jemputnya. Di jemputnya bingung dong. Aku sama Pak RV. Kak RV. Kalau kemakaran disitu. Aduh. Tidak keluar daerah lagi dong nanti. Takut kepasaran nggak ya? Jamuk banyak. Nah, jamuk. Kerasan. Kerasan. Jadi semua plastik itu laku Pak. Cuman dia banyak-banyak macam jenis-jenis. Ini ya. Ada kristal bening. Ada kristal warna. Banyak macam lah kalau plastiknya. Tapi laku semua ini ya. Ini lagi lagi Pak. Itu kerasan. Masuk ini. Oh enak-enak. Kalau bisa dikabung ya? Iya. Kerasan. Itu yang... Yang... Oli-oli. Oli lah yang kursus. Oli. Ada kan yang... Potom Oli. Yolah kok. Langsung aja biar cepet. Pak Amir. Ini saya jelaskan singkat aja. Ini berkenaan pembiayaan. Ini Pak Memor tahun ini diberikan biaya dari Kabupi Jirah. Sebesar 150 juta ya. Jadi judulannya untuk di rumah. Di tanah sebelah. Di tanahnya ya. Ada rumahnya enggak? Ada. Oh ada ya. Oke ini beli-beli dari Bank Bini Serai sebesar 150 juta. Ini untuk gini tanah. Jadi... Tanah itu kita jual lagi dengan Pak Amir Makrono. Dengan harga 199.680.000 rupiah. Jadi di sini Bank Bini Serai ambil keuntungan sebesar 49.680.000 rupiah. Ini diambil selama 36 bulan atau 3 tahun. Ketumulah angsurannya per bulan. 5.546.667 rupiah. Dan kemudian ini ada biaya-biaya yang harus dibayar. Ini seperti asal si siwa, not alis dan lain sebagainya. Nanti menjelaskan sama Hikwan Telur. Terus selanjutnya ini akan murah bahas sesuai yang saya sampaikan tadi. Kita sebenarnya enggak minjakan uang tapi belikan tanahnya kan gitu. Tidak ada batasan waktu. Saya enggak sempat nanti saya kuasakan uangnya lewat rekening Pak Amir Makrono. Silahkan diambil dan dibayarkan ke penjual tanahnya. Terus ini ada surat kenyataan persetujuan dari Ibu Gita Elsie Maria Sylvie selaku istri. Bahwa Ibu ini menyetujui dan mengetahui pembiayaan ini. Terus di blokir satu kali angsuran. Ini sebesar 5.546.000. Ini bisa diambil nanti kalau hutangnya sudah lumas secara otomatis ada di rekening. Terus ini ada beristirah terima jaminan. Ini bisa dibawah kalau pun dibutuhkan di kopi nanti satu. Sebagai beristirah terikan yang ada di bank. Terus ini jaminan ini sama-sama dirawat dijaga dan sebagainya. Dan terakhir ini jadwal langsuran. Kita hutang dengan bank penisnya bukan Rp150.000.000 lagi. Tapi Rp199.680.000. Dan nantinya akan selesai 36 bulan ke depan hutangnya Rp0. Nah itu nisian singkat Pak Amir Mokono. Kalau memang ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan saja. Untuk jadwal temponya tanggal berapa Pak? Ini tanggal berapa ya? 26. 26. Setiap tanggal 15 ya? Iya. Setiap tanggal 15. Iya. Jadi setiap tanggal 15. Harus sudah bayang bulan depan. Udah lagi? Ya itu aja Pak. Ya itu aja udah jelas. Tanda tangan langsung. Oke. Oke disini silahkan. Kenakan matrik? Disini. Separat aja boleh. Nih. Ya. Ya. Oke. Sebentar ini tinggalan. Kenakan matrik? Iya. Baik. Disini aja boleh. Hmm. Satu. Boleh. Hmm. Ya. Oke. Kenakan matrik? Ya. Oke. Disini. Ya. Kenakan matrik? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ribu satu satu porsi ya jadi tiga porsi 150 ini kita pesennya satu porsi ini harganya ini ya Rp41.000 atau Rp46.000 Oke kita pesan tiga porsi ini masih banyak lagi sama kita pesen tadi di sop ya sepiga guys ini kita minumnya teh es manis ya enak oke jadi ini ya guys ya ini supnya nih supiga jadi kita nasinya begini kita pesen nasi ini sup adanya ada terus ini ada sambal sambalnya pakai jeruknya enak nggak usah itu jadi guys disini sangat rame ya tempatnya luas sekali selain disini iga bakar dan disebelahnya juga ini ya tempat makan dan ini kita terus ini jalanannya sekarang disini siang cuacanya sangat panas ya selain panas juga jalanan rame sekali padat ya oke oke itu satu-satu jadi ini ya guys nggak usah jadi ini ya ini iga bakar kita nih jadi ini saya menu makan saya yang ini dan ini suami sama ya iga bakar juga tuh semuanya kita makin oke guys kita udah selesai ya makan ya nih tuh udah habis semua tinggal sisa-sisa lagi nih dan ini sup iganya juga udah habis oke guys kita udah selesai makan ya udah kenyang dan sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol disini sebentar dan lainnya kita akan lanjut pulang rumah lagi sekarang saya udah nyampe di rumah ya hari ini saya sangat senang sekali karena semua urusan berjalan dengan lancar jadi dana yang saya minta pihak bank membantu menambah uang saya yang kurang juga udah cair jadi sekarang saya akan menemui salah seorang dari pemilik tanahnya oke let's go selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton